Bersama pakarnya MotoGP Oh wow, tuh guys Mandalika tuh tidak jelek loh circuitnya Mandalika itu tujuannya adalah untuk membuat wisatawan Nggak ke Bali doang Bapak Magma Kes Akhirnya tahun depan di timnya Satar, setahun aja ya Emang setahun doang Selamat datang di Ngabar Sekali ini kita mau bahas MotoGP di circuit Petamina Mandalika kemarin Bersama pakarnya MotoGP Mbah Satar Lo panggilnya Mbah Satar atau apa sih? Mbah Satar, bukan pakar Gue tuh Calo-nya MotoGP Betul, Calo sponsor Betul, jadi Kalau kalian bertanya Gimana caranya brand-brand Indonesia Sampai ada di gede sini Ini dia orangnya Saya Calo, Pak Bener dong? Iya, pejuang komisi Pejuang komisi Jadi emang Coba siapa aja yang lo handle tuh Berarti kemarin brandnya Federal Bold Antangin Riding style Riding style MS Glow MS Glow Pokoknya semua brand Indonesia Nempel di Grace ini Iya, gue yang handle juga Terus kalau brand-brand baru Juga Lewat gue juga Gue nyariin juga Jadi kerja dia tuh emang begitu guys Calo Calo Turun lagi Mediator Turun lagi Calo Paling bawah Markus Mokelar kasus Anjir, serem ya Tapi emang Satar ini Emang dari dulu Itu emang Penggiat MotoGP Iya kan? Ya, karena gak punya kerjaan lain Kenapa sih Terlalu jujur Lu setelalu jujur Doang disini Ini gue mencoba mengangkat martabat lo disini Tar Kalau udah di basement udah susah ya Jujur banget lagi Jadi kali ini Kita mau ngobrolin Tentang Yang pasti Kemarin kan MotoGP Diombok Kita berdua hadir Ini bukti ya Iya Gue juga nih bilang disini Gue bilang disini anjir Terus 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 abis itu Kita bakal bahas Tentang perpindahan Sebuah pembalap Sebuah Seorang pembalap Ke tim Grace ini Tapi nanti Kita mau bahas MotoGP-nya dulu di Lombok kemarin Gimana menurut Bapak? Segi sirkuit Oke, dari sirkuit dulu deh Kalau segi sirkuit Kebetulan gue udah Seluruh sirkuit Seri Asia Lombok, pamer Ria Pak, kerja, Pak Iya, betul Jadi udah lu Makanya lu udah kebanyak sirkuit lah ya Enggak, yang Asia udah Udah semua Kecuali India Bat Apa? Bud? Barat ya Apa ya? Barat Apa? Booth International sirkuit ya Yang lainnya udah Sepang Motegi Buriram Philip Island Losail Dimana tuh? Qatar Oke Tapi gue gak pernah ke VIP box ya Gue coba masuk diusir Men situ kan kerja Gak boleh masuk ke VIP box Oh betul Lo biasanya selalu pedok pes ya? Iya Jadi gak pernah ngerasakan kemewahan itu gak pernah Kemewahan tidak pernah Jadi ini dari sudut pandang yang dipedok ya? Iya Oke, jadi gimana? Nah, sirkuitnya dulu kata lo tadi gimana? Kalau orang bilang sirkuit Mandalika Blah 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 Blah, jujur Kalau Kalau sirkuit itu paling mewah Masih jujur aja itu Losail Qatar ya Jangan ditanya lah Itu kan raja minyak semua ya Betul Oke Itu paling mewah lah Kedua itu Sepang Karena paling compact Jadi dari grandstand bisa ke pedok Dekat ke bandara cuma 15-20 menit Ke KL cuma 1 jam Itu kedualah Sementara kalau dibandingin secara fasilitas Yang membedakan Mandalika sedikit di belakang Motegi adalah karena di Motegi Jepang itu ada namanya museum Honda Yang super lengkap, keren banget Itu aja bedanya Kalau selebihnya di daerah pedok sama penonton sih Asalkan Mandalika itu daerah penontonnya semua dikasih atep Sama TV screen dan toilet lebih banyak aja Karena kita lebih besar ya Itu sih Aku bilang sih gak kalah ya Gue bilang sih gak kalah sama Motegi Serius Serius Gak kalah sama Motegi Gak kalah Motegi itu adalah sirkuit di Jepang yang udah dari dulu ya Iya Punya Honda Ya dari dulu udah jadi MotoGP Kok bisa-bisanya lo bilang Mandalika lebih bagus dari Motegi Padahal kan Mandalika masih baru nih katanya Ya justru karena baru kan mereka udah disesuaikan dengan kebutuhan zaman now Oke Contohnya gimana Contohnya Kayak daerah pedok di Mandalika itu tuh Mereka lebih besar Dimana tim MotoGP Moto2, Moto3 itu bisa hanya cukup di satu area doang Area pedoknya tuh digaris Sementara kalau kita bandingkan di Motegi Itu tuh dibikin bedeng untuk kelas Moto2 dan Moto3 tuh ada bedeng di belakang Kayak tenda-tenda lagi Mereka tuh ngerjain motor dari tenda men Moto2, Moto3 Iya Oh kalau di Mandalika kan berdera tuh dari ujung sampai ujung Iya Saking pedoknya kan boxnya banyak banget Iya Bener-bener dari pedok dengan AC segala macem ya Tidak ada mandalika itu lebih mewah Oke Toiletnya lebih banyak gitu Oh toiletnya lebih banyak Iya lah di Mandalika Daripada di Motegi Motegi mah susah Oke kalau ngomongin soal hospitality boxnya Yang tempat-tempat tim pada makan Kalau hospitality box antara Mandalika sama Aku bandingin sama Motegi ya Kenapa jadi aku sih Kenapa lo jadi soimut gini sih Karena lo ngomong ya Bisa soimut Aneh Gue Antum Antum Soalnya lo kan ada harapnya Iya kan Jadi gimana-gimana Nggak Kalau gue bilang Kalau dibandingkan dengan hospitality boxnya itu kan relatif Cuman kalau untuk by size ukuran Mandalika sih oke Jauh lebih oke daripada Buriram Buriram? Buriram ini juga sebuah sirkuit yang udah lebih duluan ya Beberapa tahun Oh beberapa tahun aja ya Iya Jadi dibandingin Buriram Oh jauh Mandalika jauh Jauh guys Gue bisa bandingin antara kayak Istilahnya Kegantengan dari Gue dan lo gitu Sama lo Jadi terima kasih loh atas pujiannya Udah dibandingin Udah dibandingin Tapi jauh men Jauh Serius loh Super jauh Coba kalau lo boleh kasih contoh Sama Kan gue belum pernah nih ke Buriram Mungkin yang nonton juga Belum pernah ke Buriram Apa deh yang bisa lo contohkan Pertama itu Kalau umpamanya Di Buriram itu Tidak ada grandstand Nggak ada grandstand Kagak ada grandstand Jadi Jadi nggak ada penonton dari Garis start itu Nggak ada Oh Oke Itu agak unik ya Oke Kedua Mereka juga Mereka juga Atapnya juga Semalas lebih Nggak ada dari kita Kalau kita ada Tapi cuma Nggak full Ya kan Masalahnya Di Mandalika itu Itu kan sebenarnya Kerjaan yang istilahnya Bisa diselesaikan dengan waktu 2-3 minggu Kalau memang Untuk tahun depan Mereka itu nggak ada Sama sekali Menjadikan ya Itu menjadikan Itu baru belum seberapa Oh gitu Iya Wah Seperti kita Alhamdulillah Mandalika itu Jauh 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 Bagus ya Iya Oke oke Itu apa lagi Ada lagi nggak Lalu lokasi Sirkuit Gue nggak pernah bilang Mandalika itu Dekat Ini yang bikin Mandalika itu Kalah sama Sepang Dan ini untuk faktor ini Memang sulit dilawan Terhadap Sepang Karena Dari bandara Kalau kita straight ke sirkuit Itu dari Mandalika Kondisi normal Itu sekitar 1 jam Enggak lah Oh dari bandara Lombok Lombok langsung ke Mandalika Itu sekitar 1 jam lah Setengah jam lah Kalau lagi ramai Mungkin sejam Iya makanya aku bilang Maksimum sejam lah Setengah jam Sampai 1 jam Menurut gue Kalau dari Sirkuit Bangkok Ke Buriram Kondisi tidak macet Jalan lancar Bukan ramai lancar Itu 8 jam Jauh ya Yes 8 jam Itu nggak ada pesawat Terus sana Ada disediakan pesawat kecil Hanya untuk pembalap-pembalap MotoGP doang Tapi sebagian crew aja Naiknya bus Iya Oh wow Tuh guys Mereka tuh tidak jelek loh Sirkuitnya Iya memang nggak jelek Enggak Dan dari penginapan Kalau dari Di Buriram itu Tinggal di kota Korat Jadi dari sirkuit Itu ke kota Yang ada penginapan Untuk fans Karena kan Buriram itu kota kecil Banget Untuk fans itu Kira-kira 3 jam lagi Jadi kalau untuk Lu mau nonton MotoGP Dari Buriram Dari tempat hotel Ke sirkuit-sirkuit hotel Itu sehari itu Udah 6 jam sendiri Wow Kira Berarti Mandelika ini emang Keren ya jatuhnya Dibandingin Buriram ya Keren Wow Memang Kita tapi emang Kalau belajar ke Qatar Kayaknya kejauhan lah ya Oh itu nggak mungkin Itu udah sesuatu yang impossible Tapi seenggaknya kita Mungkin bisa belajar dari Sepang kali ya Sepang ya Sepang Kalau menurut lo Apa nih yang bisa Kita pelajari dari Sepang Untuk Mandelika Maksud gue ini kan Tahun ini Tahun kedua Tahun kedua kan Tahun ketiga Insya Allah kan ada lagi kan Itu hampir 10 tahun kok Masih kontrak Amin Apa nih Improvement apa sih Yang sebenarnya Menurut lo Kalau dari sirkuit Kita nggak ngebandingin Sama Phillip Island Karena jujurnya Phillip Island Australia Kelengkapannya sama Mandelika Masih lebih gosan Mandelika juga Ini gue kaget sih Serius lo Oh iya Oke Ya iya Kaget sih gue dengerin Karena gue pernah ke Phillip Island Tapi gue Waktu itu belum ada Mandelika sih Jadi gue nggak ngebandingin Gimana tadi Sepang Kalau di Sepang itu nggak bisa kita lawan Kita bahas sesuatu yang nggak bisa kita lawan Yang misalnya jangan pernah berharap Kemewahan seperti Qatar Itu nggak mungkin Kedua Faktor kemewahan Kedua Untuk Sepang itu lokasinya Karena kan dari Sepang Ke Kuala Lumpur aja tinggal Cuma 1 jam Kalau hari hanya semacet-macetnya itu 2 jam setengah Udah bener-bener macet Ke bandara pun cuma 15 sampai 30 menit Paling lama Itu karena faktor lokasi yang nggak bisa dilawan Oke Plus desain sirkuit yang compact Sepang kan compact banget Betul Kalau misalkan dari yang bisa di improve deh Kalau mindah sirkuit kan udah nggak mungkin kan Iya Mindahin nggak mungkin Iya Terus gue yang Kan sekarang udah berdiri di Lombok nih Di Kuta Mandalika Apa nih yang kira-kira bisa kita improve Pertama ya Masalah atep Itu sederhana loh Tapi atep itu penting Karena kita kan bisa panas bisa hujan Itu mesti di improve Oke Atep Dua Screen Ah screen setuju Screen itu penting banget Dan itu juga Atep screen Itu kan kerjaan di bawah 2 minggu Itu kan 2 minggu Jadi kalau memang Ya 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 paham Itu juga udah jadi Toilet Di perbanyak Oh toilet masih kurang Kalau aku belum masih kurang Oke Kalau Tapi kan lo dipedek doang Dipedek doang emang Tapi kan di service route Aku melihat satu persatu Oke Itu masih kurang ya Iya itu masih kurang Itu aja Atep sama screen sekarang Kurang banyak ya Kurang banyak Tahun lalu lebih banyak loh Itu aku juga bingung Gue bingung Tahun lalu tuh banyak banget screen Sekarang mana jadi berkurang Oh oke Mungkin karena faktor vendor kali ya Ya gue nggak tau lah faktor apa Tapi Mungkin tim MGP ada yang nonton kan Jadi atep Sama screen Sama toilet Udah tiga itu aja Toilet Itu di sirkuit ya Itu fasilitas sirkuit Yang memang istilahnya Ada uang langsung bisa berubah Instan Oke Kalau di luar sirkuit Nah di luar sirkuit itu SDM Memang masih ditingkatkan lagi Terus Maka banyak denger di parkiran Itu udah parkiran pedok Masih di Di apa namanya Disuruh bayar mahal Itu masih aku denger banyak Gue denger banyak Masa? Oh iya Jadi ada mobil Udah pedok pas Masih ditagi duit Itu ada Gitu loh Menyerang Oke terus Nah itu Tapi memang ya 20-50 ribu Cuma kan harusnya kan Udah bisa free Gitu Kedua shuttle Itu memang Mesti diperbanyak Balik lagi Itu sesuatu yang bisa dikerjakan Asalkan mau Dan ada sedikit uang Juga bisa Oke gitu Kalau tahun lalu kan Banyak banget yang komplain Tentang penginapan Tahun ini gimana? Makin parah Masa? Oh iya Jadi gini Waktu itu kan Sebenernya kan Aku sama Grace ini Gue sama Grace ini Gue sama Grace ini Iya kan Biar sopan Soalnya nih Gak saya jujur nih Dia tuh gak pernah sopan Soalnya orangnya Jadi tiba-tiba Kamu aku Kamu tuh kayak Apa sih? Kan pencitraan Dia mudah-mudah kerja Iya 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 Oke oke Jadi gimana? Jadi gimana? Gak jadi gini Kalau gak boleh sopan Gak usah kayak gitu Terlalu gak sopan Jadi gini Waktu itu Jadi bapak sebelah saya ini Kan harusnya sama Pertaminda dan Aprilia Iya kan? Ini kemarin Iya kan? Iya Saya sama Grace ini Iya kan? Tapi kan kita ngabur Gara-gara makan gratis Sama Honda AHM Iya Iya kan? Demi makan gratis Kita kabur kan? Iya Diajakin guys Seru-seruan terus Nah Tahun lalu kan Hari Jumat Hari Kamis aja Jalanan udah penuh banget Sepi kan kemarin? Jalanan masih sepi Jadi kita cuma naik 15 menit 10 menit Kita udah bisa kemana-mana Naik mobil di Kota Mataram loh ya Misalnya sepi dulu Hampir mustahil kan? Itu pertama Kenapa bisa sepi? Karena Kalau kita lihat dari sisi Mandalika Mandalika itu tujuannya adalah Untuk membuat wisatawan Tidak ke Bali doang Apa sih di Mandalika? Ada apa di Lombok? Nah itu tuh sebagai pemancingnya Kan Tak kenal maka tak mau Mau Eh tak Tak kenal maka tak sayang Iya itulah Kurang lebih kayak begitu kan? Iya Oke Gimana orang bisa kenal Lombok? Kalau mereka ke Mandalika aja Hanya mau pas di hari Minggunya Kita lihat Sirkuit hari Sabtu Hari Jumat Sepi banget Mungkin gak Dari total kapasinya Mungkin maksimum 10% Hari Jumat gak lebih dari 30% Bahkan di Grandstand pun sepi Baru hari Minggu full Lalu kalau orang bilang Gue hanya beli tiket di hari Minggu Gak mau Sabtu Gak mau Jumat Enggak Bukan kayak itu Kenapa? Karena penginapan terlalu mahal Itu yang hal yang bener-bener Menurut gue Malah secara Long lastingnya itu Akan jadi Bumerang buat Mandalika Karena orang kesana aja udah takut Gue mesti nginep berapa juta nih Hanya untuk hotel Dan itu memang terbukti mahal banget Hotel Melati aja bisa sampai 5 juta Ya kan? Jadi Yaudah lah Gimana caranya gue bisa nonton di Mandalika Tanpa perlu nginep Akhirnya orang ngambil yang hari Minggu Selesai acara Dia langsung balik lagi Ataupun dia langsung Nyeberang balik lagi ke Bali Nah ke depannya Bahaya Teman-teman kita anak motor aja Sekarang nontonnya udah milik ke Malaysia Nanya Nah ini bener gak sih Ntar gue tuh denger Dari beberapa orang Lebih murah Kalau dari Jakarta ya Lebih murah nonton di Sepang Secara over all cost Dibandingkan pergi ke Mandalika Sekarang ini Kita hitung-hitungan aja Tiket pesawat ke Mandalika Kalau kita gak booking dari awal Itu satu One way aja udah 2 juta kan? Ya Kira-kira ya Ya 2 way itu udah 3 juta setengah Itu minimal Yang pulang hari Selasa loh Gue gak bilang pulang hari Senin 2 way itu ya kurang lebih 3 juta setengah Oke Ke Sepang Katakanlah biar adil Sama Oke Sama-sama 3 setengah Tapi penyewaan mobil Dari bandara Dari bandara per hari Di sana gue udah Ingat ya Gue nirah api Jadi gue pelitnya setengah mati Gue dan awarnya setengah mati Itu kita cuma dapet 750 ribu Itu udah paling murah Per hari Di Lombok kemana ya Di Lombok Per hari Karena lu kalau menggunakan transportasi umum Malah lebih mahal jatuhnya Bukan gak ada ya Lebih mahal Berarti kalau kali 3 Jumat Sabtu Enggak Kita ngomong Sabtu Minggu Senin Karena Jumat Penonton pada umumnya gak dateng 3 hari Jumat Sabtu Minggu Senin Itu udah kena 750 ribu Kalikan 3 2.250.000 3 setengah Tambah 2.250 Berapa 6 lah Hampir 6 lah 5.750.000 lah Hotel Ini yang paling kerusial Hotel Tempat gue menginap itu Tarif normalnya itu Rata-rata cuma 1 juta Permalam Hotel gue tuh bintang 4 Kalau gak salah kan Tetapi pada saat Di Mandalika tuh 4.600.000 semalam Bayangnya 4.600.000 semalam Itu kalau kita bilang Standar yang sama Bintang 4 ya Kalikan 3 udah berapa 12 13 dong 13.5 13.5 Lihat saya 13 Itu aja udah 6 tambah 13 berapa 20an 20 Belum makan Ini belum tiket Tontonnya ya Belum tiket Kita gak ngomong Tontonnya Kalau ke Sepang 20 Sepang Modal 6 juta Tiket pesawat Katakan 3.5 Hotel Kita udah dapet Bintang 4 Itu sekitar 750.000 semalam Sejuta Maksud gue Sejuta deh Ada juga Kalau sejuta tuh Udah hampir bintang 5 Karena apa? Karena lebih banyak hotel disana? Bukan Karena memang mereka Tidak menaikkan tarif Secara signifikan Lihat saya Semalam sejuta 3 malam 3 juta Tiket pesawat 3.5 Berarti berapa? 6 juta setengah Transportasi Bandara Sirkuit Ke KL Segala Let's say 1 juta deh 7 juta setengah 7 juta setengah Ini udah gue Bloting mahal banget loh ya Itu dari pengalaman lo Tahun lalu? Iya Pengalaman lo sebelumnya? Pengalaman gue sebelumnya 7 juta Setengah tuh udah Tiket Udah makan Udah transport Dengan itu hotel Kita hitung 1 juta ya Semalam 3 juta Tapi Rata-rata kan Orang Ngambil yang bintang 3 Sekitar 500 ribu Masih ada disana? Masih banyak Hotel bintang 3 500 ribu tuh ada Di sekitaran Sepang? Enggak Di KL Oh di KL Karena di Sepang sendiri Hanya ada hotel Sama-sama Itu hotel tim Oke Jadi tetep aja Bahkan tim sponsor pun Tetep di KL Di arah ini Tapi memang 7 juta itu udah All in loh Jadi emang sebenernya Kalau misalkan Di Mataram kemarin Gue nginep Sebenernya hal normal ya Maksudnya sama kayak Di KL jatohnya Iya sama di KL Iya Jadi aja aku satu jam Ke sirkuit kan Sama ya Iya Sama Oke Jadi emang 20 dengan 7 juta Itu hampir 3 kali lipatnya Itu menjadi catatan lah ya Masih menjadi catatan ya Sebenernya Kalau untuk diperbaiki sih Ini sulit ya Karena kita Terbesarnya masalah di hotel Let's say hotel dibikin sama 7 juta Tambah di hotel 3 juta 10 juta Ya kita cuma beda sedikit lah Beda 30-40% Daripada Sepang Itu bisa diatasin Asalkan hotel Dibikin tidak Menaikkan harga Secara Se ekstrim Let's say Itu kan Kita bisa bicara Orang beli hotel Pasti dari aplikasi dong Aplikasi kan bisa mendetek Hotel yang biasanya Per malam 500 ribu Di Sepang Dia hanya bisa dinaikin Let's say deh Let's say Aji Mumpung 3 kali lipat 1 juta setengah Hotel yang 1 juta Jadi 3 juta Oke Tapi ini kan Yang 500 ribu aja bisa sampai 3 juta 4 juta Yang Sejuta aja bisa jadi hampir 5 juta Itu kan terlalu ekstrim Itu yang ngebikin Secara jangka panjang Orang akan ketakutan Dan kapok ya Kesana Hotelnya mahal Kapok orang kesitu Akhirnya apa Mereka bener-bener datang hari H Dari Bali Nyebrang Kesana Balik lagi Itu Jadi mungkin emang Mandalika Masih ada catatan lah ya Masih ada ruang Untuk improve-nya lah ya Tapi justru improve-nya Itu bukan di sisi sirkuitnya Oke Jadi oke Bagus loh Catatan bagus Jadi bukan di sirkuitnya Bukan karena sirkuitnya Sirkuit itu masalah Sepele Oke Kalau orang langsung nyalain Mandalika nyalain ITDC Nyalain Apa namanya Pak Sandi Unop Pak Ertor Masalahnya gak disitu Di kitanya sendiri Di pengusaha hotelnya sendiri Yang menaikkan harga Gila-gilaan Sampai pada titik Dimana hari Jumat sepi Hari Sabtu sepi Harga hotelnya turun lagi Cepat Turun Gitu loh Oke 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 Jadi cepat turun kemana tuh Harga hotelnya Udah hari aja udah turun Oke Ya ya Jadi emang Catatannya masih disitulah ya Jadi sebenernya catatannya Kalau misalkan banyak orang komplain Dapat hotelnya di Mataram Sama aja kesepan Sebenernya kan Iya Standar lah ya Standar Gitu Semoga emang harga hotel sih Ya Semoga tahun depan gak Gitu lah ya Semoga ada kesadaran juga Gitu loh Entah kesadaran Atau ada peraturan mungkin Sudah dibikin loh Sudah dibikin Dari gubernurnya Dari Pemdas Tempat untuk tidak naikin hotel Tetapi kan namanya Itu pengusaha punya pribadi ya Masa mau dilarang Orang punya dia Dia mau naikin berapa Pakai gitu loh Itu udah banyak banget kejadian Bener-bener Nyebelin gitu loh Orang udah Ngebuk Udah bayar Malah di cancel Dinaikin Medada Kan itu gak Gak asik kayak gitu Semoga tahun depan Tidak seperti itu lah ya Karena emang secara long term Kalau kayak gitu terus Bahaya sih memang ya Iya lah Iya ya ya Wow Luar biasa Analisa bisnis dari Bapak Satar Satu ini ya Iya Soalnya agak mabok Jadi bisa mikir Jarang-jarang gue denger Dia ngomong seserius ini Soalnya Biasanya gak jelas Nah ngomongnya soal Mandalika Ada berita yang menghebohkan Sebenernya sih gak menghebohkan banget sih Karena rumornya dari sebelum Mandalika Udah kan Iya Bapak Mark Markes Akhirnya tahun depan Di timnya Satar Setahun aja ya Emang setahun doang Iya Oh gak bertahun-tahun Setelah kontraknya baru setahun Iya Kita juga berharap beliau setahun aja lah Gak terus Iya Biar dia pindah tim ke tim Dukati Merah lah Atau ke KTM Terserah lah Loh kenapa kan bagus dong Di gerai sini No 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 Orang ngeliat itu bagus Untuk jangka pendek Nah Yang panjang Jangka panjangnya begini Pak Jadi Mark ini Di pedok Kalau kalian bicara di pedok Dari dulu Dari sejak mungkin 2017 Itu ada omongan bahwa Ada pembalap Moto3 Ada pembalap Moto2 Ada pembalap MotoGP Ada namanya Mark Markes Dan dulu ada Valentino Rossi Jadi mereka berdua itu Memang kastanya udah beda Ya emang udah Ya emang udah legend lah ya Living legend lah berdua Gak cuma itu Mereka tuh kayak punya bargaining power Untuk kepada Dorna Bahwa I can do this Gue bisa melakukan ini Gue bisa melakukan itu Jadi yang Bikin Kita semua Bingung itu adalah Markes itu punya sponsor pribadi Yang kuat Dan dia juga punya brand pribadi Yang super kuat Kayak Gastor Gastor itu bukan yang Cemilan coklat itu ya Itu ini Poki-poki Astor Astor itu merek mobil Astor Martin Astor Martin Stop Terus 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 Nah Disini ini kan akan menjadi Clash dengan sponsor yang ada Dari Indonesia Jadi ini kan Dia dan dia sendiri tuh Pengen punya tim balap sendiri Sebenernya Kayak Rossi Iya Ada rumor Tidaknya itu mau dibeli Dari sini sama dia Makanya muka saya agak begini kan Rumor Enggak bukan rumor Itu fix Hah? Itu fix Maksudnya? Memang dia memang Ingin membeli tim balap Oh dia ingin membeli tim balap tuh bener Iya Yang mana belum tau Yang mana jangan sampai grace ini yang dia beli Karena saya bisa nganggur Pak Sebagai vendor Harapannya ini Ini persoalan pribadi ya guys Serat saya Kelanjutan hidup soalnya Kelanjutan hidup Masalah makan besok Itu kan Gak apa-apa Oke terus Nah Jadi Mark ini memang pengen punya tim sendiri Kalau dilihat asetnya Istilahnya untuk mencapai angka Seperti Seorang Mark Keuangannya dia yang udah Ya kaya banget lah ya T lah Udah triliun ya Dia bisa mengumpulkan uang itu lebih cepat dari seorang Valentino Rossi Karena kan Valentino Rossi kan sedikit-sedikit Dia itu dengan cepatnya Tek-tek-tek Sebanyak itu Dan Untuk Mark Kalau dia bilang Digaji Dia gak digaji men Digrae sini No Jadi dia dikasih makan Apa Pinjem 100 dulu Sebenernya sih Kitanya yang mau pinjem 100 dulu Kebalik Enggak Jadi kayak istilahnya Kayak lu punya seorang Superstar Bukan Lu punya perusahaan Lu punya restoran Ya kan Restoran lu Bagus lah Gue bilang restorannya Let's say kayak Bisteka Mewah dong Mahal dong Tapi tau-tau Seorang Gordon Ramsay Mau ngelamar kerja disitu Aneh Aneh dong Karena dia lebih besar Daripada tim Dan dia juga punya Timnya sendiri Misalnya tim Lendongnya Seorang Markes Ya Disitu kan jadi Awkward Ketika lu punya karyawan Yang karyawannya itu Lebih tajir jauh Daripada lu Jadi ya Itu akan menjadi Sebuah dinamika Yang menarik banget Gitu loh Belum pernah terjadi ya Belum pernah terjadi Karena Walau Kita bicara Valentino Rossi Valentino Rossi itu Sama besar Markes Sama besar nih Tetapi kan dia tidak Ke tim satelit Dia ke tim pabrikan Ducati Ke Yamaha Ke Honda Pabriknya Bukan Factory team Gitu loh Ini yang Belum pernah terjadi Di area di MotoGP Gitu Jadi Kita masih Wait and see Seperti apa Bahkan Isu kayak dia punya Bakal pakai motor Yang tahun ini Bukan tahun yang terbaru Ducati aja udah bilang Untuk Mark Beda Gila gak Maksudnya Kita bisa kasih motor pabrikan Buat kamu Serius loh Oh iya By the way Ini FYI dulu nih Biar gak pada biung Jadi Ducati itu kan ada Empat di Grid ya Empat tim Factory Prama Factory yang Prama Itu motor terbaru Nah ini dua ini Yang hanya pakai Motor terbaru ya Jadi George Martin Itu motornya sama Kayak NEA Iya Sama kayak Peko Tapi Gresini Sama VR46 Ini motornya Motor tahun kemarin Iya Oke Nah jadi Tahun depan Itu Gresini Malah bisa jadi Pakai motor baru Barengan Sama kayak Dipakai Peko Iya Itu Itu udah Dalam tahap negosiasi Akhir sih Wah Sekuat itu ya Kenapa Bargaining value-nya Marquez ya Iya iyalah Dia Kita bicara 8 kali juara dunia Iconnya MotoGP Walaupun kalian Marquez hater yang Like it or not Suka gak suka Kita memang jago Ya memang jago Dan dia memang sebesar itu Nilai jualnya Jadi Itu kan jadi situasi Yang menarik Buat Gresini nya juga Mendadak kita juga Target kita kan selalu Gresini itu menjadi Juara dunia tim satelit Seperti yang kita lakukan Di tahun lalu 2022 Juara dunia tim satelit Enia Bastian ini Ketiga overall Gitu loh Nah tahun depan Otomatis target berubah Bukan juara dunia tim satelit Juara dunia keseluruhan Gitu Oke Jadi memang Menarik sih Apakah Marquez itu Nanti tiba-tiba jadi beli Gresini Ya gak tau ya Ya Kita sih Coba tim RNF Itu kayaknya mungkin Mungkin bisa dijual Gitu Pramak Kok seder Jadi tiba-tiba ini Cuman kenapa sih Cuman pertanyaan singkat Kenapa sih kok Gresini pakai motor tahun lalu Pramak bisa pakai tahun motor ini Pramak itu karena Gini Pramak itu kan Dari dulu Zaman dahulu kala Dia itu memang Satelitnya Ducati Sedangkan kan Gresini sebelumnya Tahun lalu Sama 2 tahunnya Sama Aprilia Aprilia itu Gresini Lalu Aprilia berdiri sendiri Gresini pakai Ducati Oh Makanya Aprilia itu kan Aprilia Factory itu Oh sih sebelum Aprilia Factory Berarti Iya Dulu kan Aprilia Gresini Sebutannya Oh I see I see Menarik Menarik Nah Kalau kita ngomongin gosip Mungkin emang tahun depan Dia bisa jadi punya tim sendiri Tapi yang menarik adalah Tahun depan Dia akan pakai motor Ducati Iya Tahun ini atau tahun lalu Sebelumnya Ya ada serah deh Iya Tapi dia akan pakai Ducati lah Iya Sedangkan dari kemarin Dia pakai Honda Amburadul nih Tahun ini kan Amburadul banget kan Iya Gimana tahun depan Pake Ducati Iya Mark Ismark Kena banget nih Kayaknya sih Mark Ismark WN loh Bagaimana Mark Ismark Dia ke MotoGP Balapan pertama kali Ngintuh motor MotoGP Langsung posisi tiga Pertama kali loh ya 2013 di Qatar Dia langsung di posisi tiga Di akhir musim Dia langsung jadi juara dunia Rookie season Rookie season dia tuh ya Iya Langsung juara dunia MotoGP loh ya Ngalain Rossi Ngalain Lorenzo Ngalain Pedrosa Ngalain Dovizioso Gila Jadi Mark Ismark Dan yang menjadi pertanyaan adalah Yang menarik itu di 2025 Dia mau kemana Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya Kita gak bicara 2024 2025 kemana Karena isunya adalah Dia akan ke Factory Ducati Ducati bersama Peko Bastianini itu Sudah ditungguin sama Gresini Karena Bastianini itu adalah Orang Gresini kan Sebelum-sebelum ya Tetapi Masi Morifola Dari Aprilia Itu juga ngincer Bastianini Karena Pak RT Alex Espargore Ngomong gue mau pensiun 2025 Oh Alex itu udah bilang ya Iya dia udah ngomong Dia mau pensiun Dia mau jadi test rider aja Dia udah kaya Dia udah gak capek Traveling Travelingnya Mungkin membalap itu malesnya Jadi isunya tuh seperti itu Wow Baru ngomongin 2024 Udah ngomongin 2025 Kita guys Karena emang Sekarang MotoGP itu udah Udah gak bisa Dibilang permusim lagi Contohnya Kenapa mendadak Fabio Dijan Antonio Itu jadi diincir Repsol Tapi juga dia diincir oleh Aprilia Renaf Itu kan Hal yang Kita gak bahas Dalam waktu 2 minggu lalu aja Itu bukan jadi bahasan Sekarang jadi bahasan Menarik Karena Honda sendiri Di musim 2024 Itu mereka Itu tanking Bener-bener Mau rebuild motor Dari nol lagi kan Buat tahun depan Buat tahun 2025 Jadi 2024 Dia bener-bener gak mengincar kejuaraan Dia mau membuat motor yang Kompetitif Jadi bangun ulang Nah Disitu kan Pembalap yang bisa Yang bener-bener available Adalah Dijan Antonio Karena apa Di 2025 Semua kontrak pembalap habis Kecuali Johan Sarko Oh gitu Iya Oke Menarik ya Jadi 2025 ini akan sangat menarik ya Iya Jadi Harapan dia Kenapa dia mau ambilnya Dija Dijan Antonio itu Hanya akan Dia namanya gak ada tim Di kontrak setahun Gak apa-apa deh Dengan harapan Honda itu memiliki pembalap Bukan papan atas Kita bicara Zarko itu pembalap papan atas Kita bicara Bukan Olivera itu pembalap papan atas Yang bisa menang Tapi bukan untuk menjadi juara dunia Pembalap yang capable juara dunia Ya pasti Seorang juara dunia dong Si Let's say Peko Ya Bastianini Quartararo Lalu Jorge Martin Nah harapan Honda adalah Dia 2025 Dia bisa mendapatkan Empat pembalap itu Tetapi masalahnya Kalau dia mengambil Fabio Dija Alberto Puig itu selalu bilang Tidak akan ada pembalap Itali di tim saya Dia gak mau Alternatif dia adalah Miguel Oliveira Miguel Oliveira itu adalah Pembalap Yang bisa mendevelop motor Bisa menang Walaupun untuk jadi juara dunia Agak sedikit susah Seperti Alex Espargaro lah Zarko Podium sering Menang juga Oke Tapi untuk juara dunia itu Kayak gak Kurang dikit gitu kan Itu Oliveira Tapi Oliveira itu gak akan Mau jadi kontrak setahun Ya Aku gak mau Aku maunya Minimal 2 tahun plus 1 2 plus 1 Sampai 2026 HR sih gak mau Dia pengen 2025 Dia udah punya pembalap yang Super Gitu Menarik ya pembahasan ini Jadi Agak sedikit jauh kemana-mana Tapi Gue baru tau kalau 2025 Ini akan menjadi Sesuatu yang menarik Karena 2024 Semuanya selesai kontraknya Reshuffle pembalap Gede-gede yang Sudah kayak reshuffle kabin Ya reshuffle Emang bener reshuffle sih Ini kesini Ini kesini Ya bener sih Ya bener Jadi pertanyaan penutupnya Yang belum dijawab Sama Satar Tahun depan Marques Posisi berapa kira-kira Setelah pindah ke gede sini Kalau semua lancar Aku yakin sih Tiga besar bisa Kamu yakin banget nih Kenapa Kamu yakin banget Udah kok bilang Kagak usah aku Kamu cici banget Jadi menurut Jadi tiga besar Kalau tiga besar Aku yakin Gue yakin Gue yakin Tiga besar sih bisa Wow Tiga besar Untuk Marques Tahun depan Di Gresini Karena 2022 Kita tiga besar Iya Jadi Dengan seorang Bastian ini Rookie yang baru sophomore year Bisa empat kali menang Berkali-kali podium Tiga besar Sampai seri ke Sepang Tahun lalu Perebutan gelar juara Dwi juga masih bisa Itu Bastian ini loh Dan kita sekarang bicara Mar Jadi tiga besar itu udah Harusnya sih Harusnya sih udah terlihat lah ya Iya Karena Dengan Bastian ini aja Kita bisa Tiga besar kok Juara dunia satelit Apalagi dengan Mark Oke Jadi Kita lihat Omongannya Kalian catat nih Obrolan kali ini Prediksi dari Satar Adalah Tahun depan Marques tiga besar 2025 Kita 100-100 apa? Kenapa? 100-100 Boleh Terima kasih sudah menonton Terima kasih Bapak Satar Sudah hadir disini ya Kerja Kerja Tolong kalau misalkan Ada calon-calon makan lagi Saya dikasih tau ya Kalau tanah juga bisa Pak Oh bisa juga ya Semuanya bisa Luar biasa Terima kasih sudah menonton Saya Happy Jalan See you next video guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax